PENGANIAIAAN Ulah pelaku penganiayaan Mario Dandi kembali jadi sorotan. Pastinya bukan soal penyesalan atas penganiayaan yang dilakukan, tapi soal video yang memperlihatkan Mario Dandi Satrio memakai borgol kabel T sendiri di samping polisi. Tampak dalam video Mario Dandi bisa dengan bebas, leluasa melepas dan memasang sendiri borgol di kedua tangannya. Mario tampak duduk di sebuah ruangan bersama tiga orang, yang salah satunya berseragam polisi. Mario mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek berwarna gelap. Namun pergelangan tangannya tidak diborgol dengan kabel T. Kabel T hanya diletakkan di meja kaca di depan Mario. Namun beberapa saat setelahnya, ia menoleh ke arah meja kaca dan mengenakan kabel T sendiri. Di akhir video saat diwawancara, Mario sempat mengaku meminta maaf kepada korban atas penganiayaan yang ia lakukan, walaupun Mario minta maaf sambil tersenyum. Apa aja persiapan Mario yang udah dipersiapin? Ada pembelaan nggak Mario? Tentunya ada. Ada ya? Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa Mario? Sedikit Mario? Lokasi Mario seperti terekam dalam video. Terlihat masih berada di kawasan rutan Polda Metro Jaya. Pada saat itu Mario diketahui menjalani pengurusan administrasi penyerahan tersangka dari Direkturat Tahanan dan Barang Bukti kepada penyidik. Ren Dianto melaporkan untuk NET.